Tapi persoalannya begini Pak Ewin Kita sebagai masyarakat Oku ini Tidak mempermasalahkan kok Siapa mau ditunjuk oleh Gubernur Jangan terkatung-katung Seperti ini Pak Ewin Kalau Gubernur Hemendero itu memang benar Kita acungi jempol, memang putera Okuraya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat pagi Bagi Anda semua Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat Dan tidak kurang satu apapun Jumpa lagi kita di Begesah Kali ini kita kedatangan tamu nih Di kantor Seorang tokoh Seorang Player, player politik ini Lagi bertandang Dia ingin mengungkapkan kegelisahan-kegelisahannya Mengenai kondisi daerah Bumi Semimis Kundang Julukan Kabupaten Oku Karena kita ketahui bersama Bahwasannya Oku kehilangan orang tua Dalam hal ini bupati dan wakil bupati Dan statusnya Yang memimpin Oku saat ini adalah seorang PLH Nah ini akan dibahas nih oleh tamu kita Namun sebelum itu jangan lupa Kami ingatkan untuk Mengklik tombol subscribe di bawah Dukung kami, support kami Dan jangan lupa tinggalkan di jak Like, comment, dan share Apabila video ini dirasa bermanfaat Baik Kami perkenalkan ini yang depan Pakai topi kuning Pakai kacamato Tidak asing lagi nih sebenarnya nih Saya perkenalkan nama beliau ini Andi Hamdan Bener ya? Bener Biasa dipanggil Andi Papi Andi Papi Sebelum kita jauh-jauh Kenapa dipanggil Andi Papi gak? Dulu Pernah Sembilan tahun Menduda Sembilan tahun Menduda? Sembilan tahun Menduda Tahun Duda apa itu? Itu dari tahun Tahun 98 sampai 2006 Sudah punya anak? Sudah, sudah tiga anak Sudah dokter anak Itu Duda tinggalan meninggal? Mohon maaf Cerai Oh, maaf nih? Ya, tidak apa-apa Oke Itu makanya dipanggil Andi Papi? Papi itu Diistilahkan orang luar dulu Papa Pinjam Maksudnya? Ya Papa Pinjam lah Awer-awer Berarti memang Kehidupannya waktu itu ya Melayang Melayang-layang Pas saya punya mobil waktu itu BG 519 Ati Besigat Sedan Timur Sedan Timur Sedan Timur dikasih Pak Rosihan Itu ingat betul saya Nah, Kak Andi Papi ini Identik dengan Apa? Kalau pengusaha Yang sudah almarhum di Jakarta itu Bob Shadino Selalu kita sudah pendek Cuma kita tidak kita sorot Hari ini pun beliau begitu Iya, iya, iya Cuma bedanya beliau ini kurus Bob Shadino agak gemukah Iya, 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 iya Oke, Kak Andi Kak Andi ini kan Kemarin kita sudah Komunikasi via WA Iya Katanya kepengen mengungkapkan Isi hati ya Mengenai kondisi daerah Iya Oke, sebelum kita bicara mengenai politik nih Iya Kapasitas Bung Andi sendiri Untuk membicarakan hari ini Sebagai apa nih Sebagai masyarakat Ya, walaupun memang kita ketahui Hak-hak kita kan Untuk peduli terhadap Kondisi daerah Iya Tapi lebih menguatkan Sebagai apa nih Saya disamping Sebagai masyarakat Saya Bapak Muhdi PR Ditunjuk terhitung dari Tanggal 4 Maret 2021 Andi Hamdan Ketua Partai Bekarya Kabupaten Ogan Komring Ulu Oh, jadi sebagai orang Pak Pol nih Orang Pak Pol Oke, Bung Kita nih Katanya ada kegelisahan Mengenai kondisi Kondisi kemimpin di Okuni Apa nih? Yang Bung Andi rasakan apa? Begini Apa yang diberikan persoalan? Begini Kita sama-sama mengetahui Bahwa Belum Imkrahnya Bupati dan Wakil Bupati Muara Inim Itu langsung gubernur Sumatera Selatan Dalam hal ini Bapak Herman Deru Menunjuk PJ Kepada Pak Nasrun Umar Oke Oku Setelah meninggalnya Bapak Haji Kuryana Aji Setanggal 8 Maret 2021 Setelah 26 hari dia dilantik Dia meninggal dunia Tanggal 9 Maretnya Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru Langsung memberikan SK PLH Pelaksanaan Harian Kepada Bapak Dr. Andres Eduard Candra MH Untuk PLH Bupati Oku Hari ini saya hitung Pak Wivin 10 hari 10 bulan Umur PLH ini Kalau ibaratkan anak Dalam kandungan sudah lahir Pak Wivin Apa yang dipersoalkan dengan status itu? Yang kita persoalkan begini Dengan adanya PLH sepanjangan ini Pak Wivin Banyak birokrasi-birokrasi maupun hal-hal yang sipannya keormasan Tidak bisa diselesaikan Contoh Pegawai negeri sipil mau Sudah waktunya pensiun Tidak bisa diusulkan pensiunnya ke BKN Karena harus ditantangkan oleh Bupati Bukati-birokrasi Birokrasi Yang mau naik pangkat Tidak bisa Kemudian ada lagi Banyak eselon-eselon baik Dua, tiga, dan empat Di Oku ini Belum terisi Kosong Karena apa? Tidak bisa dilantik dan diangkat oleh PLH Harus piji Ini birokrasi Pak Wivin Selain itu? Selain itu Dana-dana desa Yang menyangkut APBD Oku-kabatan Oku ya Banyak perangkat-perangkat desa ini mengeluh Waduh Pak kami sudah lama Tidak bisa Tidak terima gaji Gaji bulanan Perangkat-perangkat desa Itu akibat daripada Kekosongan Tidak secepatnya ditunjuk PJ Orang-orang pemborong Katakanlah saya juga Pemborong kecil-kecilan Pak Wivin ya Tidak bisa dibayar Karena Kas APBD Kabupaten Oku Kosong Itu oleh karena kas Bukan oleh karena status kan? Bukan karena status Tapi saya sudah konsultasi dengan Kepala Badan BPKAD Kabupaten Oku Pak Andai kata Dana kita kosong Pak Apa yang bisa diperbuat oleh Pak Hanapi Untuk Mengatasi kekosongan dana kas APBD Oku Begini Pak Andi Dia bilang Kalau kita sudah ada PJ Pak Andi Dan saya diperintah Untuk pinjam ke Bank BPD Dengan konsekuensinya tentunya Ada bayar bunga bank Bisa Pak Andi Pihak bank bisa meminjami Karena ada legalitas Daripada PJ Tapi kalau pilihan Tidak bisa Pak Andi Itu persoalannya Nah inilah yang menjadi Keresahan Keresahan Berbagai elemen Deku ini Jadi Kalau Tempoh hari Pernah Saya Mendengar Bahwa Saudara Johan Anwar Belum inkrah Bagi saya Saya orang parpol Saya pernah di pemerintahan juga Pernah di pemerintahan juga Pernah di pemerintahan Pernah di negeri sipil Masalah itu Nah sekarang Bahkan Pak Kuryanak meninggal tanggal 8 Maret Wabuknya juga sudah meninggal dunia Tidak ada lagi masalah Tidak ada lagi kendala Tolong Apa yang Bung Andi lihat Sebenarnya Kenapa ini berlarut-larut Nah Inilah ya Kalau saya Sebagai orang Partai Tentu saya Asumsi saya Wah ini ada Ada hal-hal yang politis Pak Bimbin Karena saya orang partai Seperti apa itu maksudnya Apakah Ya Ya Mungkin Sejarah Ada Memori Terdahulu Sakit hati Bukan Biasa Politik ini kan Saat-saat tertentu Dia Lawan Dia kawan Nah itu Tetap Di memori Kita sebagai Orang politik itu Ya Secara Jelasnya Apa tuh Kalau Dendam politik Ya Ataukah Ya Kita ketahui Kalau Beberapa kali Ya ini kan berkaitan Dendam politik Apakah ada arah ke situ Nah Sebetulnya Pak Bimbin Ada arah ke situ Tapi Gubernur Sumatera Selatan Juga Dia bisa Berargumentasi Apabila Didesak Dia bertanyakan Kenapa kok Belum menunjuk PJ Karena syarat Menjadi PJ Baik Bupati Maupun Wali Kota Itu pertama Seorang pegawai Negeri Sipil dulu Yang mau diangkat PJ ini Kedua Syaratnya Golongan PNS Yang mau diangkat Menjadi PJ itu Minimal golongan 4B Ketiga Pejabat PNS itu Berstatus Eslon 2 Di Provinsi Oke Artinya kita Kesampingkan dulu Soal Tanda kutip Denam politik Artinya ada juga Prediksi Tarik ulur Di Persyaratan Personal Untuk Menduduki Soorang PJ Betul Mungkin ada orang Yang mau didudukan Atau ada orang Beliau yang mau Didudukan Atau dari Dari pusat City Seperti itu Betul Jadi memang Ada Argumentasinya Pak Gubernur Saya pernah Empat mata Dengan Pak Gubernur Malam Jumat Tanggal 17 Maret Di Geriagung Tahun 2021 Baru satu minggu Sembilan hari Bapak Haji Kuryana Ajas meninggal dunia Nah itu Memang persyaratan Betar-betar itu Disamping Pak Gubernur Ditelaskan dengan saya Saya juga mengetahuinya Karena saya Walaupun begini Mantan PNS Nah Tapi persoalnya Begini Pak Iwin Kita sebagai masyarakat Oku ini Tidak mempermasalahkan Kok siapa mau Ditunjuk oleh Gubernur Gitu Mau orang mana Orang mana Yang sedang menempel Bertatang silakan Jangan terkatung-katung Seperti ini Pak Iwin Terkatung-katung Terkatung-katung Jadi kita Ini seolah-olah Dibantarkan Akibatnya Dampaknya banyak Baik desa Kontraktor PNS Menjadi korban Dengan lamban Yang diangkat Ditunjuk PJ ini Nah sekarang Ini kan sudah berapa hitungan 10 bulan 10 hari Hari ini 10 bulan 10 hari Ya Yang namanya PLH kan memang Haknya Gubernur kan Hak Gubernur Kapan dia Mau di 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 SK akan menjadi PLH Kapan dia mau Ditarik Hak Gubernur Nah itu kan Hak Hak beliau Betul Kenapa dipersoalkan Kita persoalkan Begini Terlalu lama Sehingga Mengakibatkan Korbannya Kita masyarakat Aku ini Pak Iwin Andai kata Gubernur Cepat mengambil sikap Menunjuk Siapapun juga Orangnya PJ Masyarakat aku Tidak menjadi korban Oke Kalau ada korban Berarti ada yang diuntungkan Siapa yang diuntungkan Dengan kondisi seperti ini Kalau bicara masalah Diuntungkan Secara gamblang Saya tidak Bisa mengungkapkan Di Di Forum ini Forum ini Di Begesah ini Ya Artinya ada Ada Pasti Yang namanya Hidup di dunia Kan ada pasangan-pasangan Ada besar Ada kecil Ada untung Ada rugi Ada hitam Benda putih Nah Iya Oke Jadi Harapannya Bung Andi ini Akan bagaimana Seperti apa Kira-kira Kami sudah dua kali Rapat partai politik Para ketua-ketua umum Partai politik Saya Hadir Ada Apa Di Samping hotel Zuri Di rumah KP-nya Ketua partai PDIP Saudara Pak Lepi Mendano Hadir Seluruh ketua-ketua partai politik Kebetulan Pengusung ya Pengusung ya Kebetulan Pengusung Pengusung waktu pilkata kemarin kan Kalau saya Partai Bekaria Versi Tomi Suharto Tidak Mengusung Tidak Oleh Provinsi Sudah pulang Mau saya Mau saya Tempoh hari itu Ketua-ketua partai politik Ataupun Boleh Ketua-ketua praksi Langsung Hadap Kepada Pak Gubernur Face to face Dengan Pak Gubernur Tolong Duduk satu meja dulu Bicarakan Masalah Keluhan masyarakat Aku Meminta Supaya PJ Segera ditunjuk Kalau kita bicara Reka-reka Kira-kira apa sih Sebenarnya yang di Yang kenapa ini Proses ini lambat Apa yang dialami oleh Gubernur sendiri Apakah Ya Ini kan Analisis aja Kira-kira Prediksinya Bu Andi Apa Banyak Macam itu Bu Wewin Ya Ada kepentingan politik Yes Ya Pressure Tekanan Bisa 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 Jadi Maunya mungkin Gubernur Ini Ada minta Ini Bisa Tapi Secara Secara aturan Memang Pak Gubernur Mengeluarkan Bahwa Ada sarat-saran Untuk menjadi PJ Tapi saya bicara Siang hari ini Pak Wivin Tidak membicarakan Person Mau siapa Mau ditunjuk oleh Gubernur Silahkan Termasuk kita bicara Soal PLH Yang berlaru-laru Ini bukan Sosok PLH Bukan Sosok PLH Statusnya Status PLH Terlalu lama Kalaupun yang sekarang Mau dipijikan Tidak jadi soal Tidak ada masalah Ataupun orang lain Tidak jadi masalah Tidak ada masalah Tapi jangan status ini Dibikin Ngambang Seperti ini Kerugiannya banyak Banyak Tadi sudah saya Sampaikan PNS-nya Kontraktornya Perangkat-perangkat desa Termasuk Rakyat-rakyatnya Sebenarnya Gubernur Sudah mengusulkan belum sih PJ Kemendagri Nah Kabar-kabar burung Ini sepeng siur Bung Wivin Pernah Tiga nama Terdahulu Mungkin Tidak Tidak disetujui oleh Mendagri Karena begini Memang aturan Aturan Untuk PJ Bupati Wali Kota Itu Gubernur Berhak untuk Mengusulkan Tiga nama Menteri dalam negeri Memilih satu nama Langsung mengeskakan Daripada Usulan Gubernur tadi Di antara tiga nama Kalau untuk PJ Gubernur Itu Mendagri Mengusulkan Tiga nama Kepada Presiden Presiden Menunjuk dan Mengeskakan PJ Gubernur Itu aturan Pengulian Nah Ada tidak aturan Yang Mengatur soal Batas waktu PLH Tidak ada Memang tidak ada Tidak terbatas Tidak terbatas Awal mulanya dulu Memang Suara-suara sumbang PLH itu Dibatasi Hanya Dua kali Perpanjangan Artinya Begitu pertama Di PLH Kan tiga bulan Kemudian Perpanjang periode kedua Tiga bulan Lebih dari itu Nggak boleh lagi Setelah saya cermati Aturnya Boleh Nggak ada batasan Oke Sekarang begini Bung Andi Ini kan bukan hanya Satu kali ini Yang masyarakat Atau elemen masyarakat Yang mempersoalkan Status PLH Yang berlalu-lalu ini Dulu sebelumnya kan ada Ada Termasuk tadi Yang Bung Andi bilang Para parpol Ketua-ketua parpol Pengusung Dan pendukung Waktu pilkada kemarin Nggak sempat membahas Dua kali Semuanya mental Nggak ada realisasinya Ya Nah Apa nih yang akan diperbuat ke depan Saya Terseronguin Untungnya Saya sudah umur 65 tahun Kalau saya masih umur 50an Saya demo Depan kantor gubernur Sudah pernah dong Demo di sini Di sini Bukan Bukan piece to piece Dengan gubernur Piece to piece Hanya sama PLH Piece to piece Hanya sama ketua DPR Kita ini kan Yang punya agenda langsung Ya Punya hubungan langsung Yang penentu kebijakan Ya Itu gubernur Jadi kita harus Piece to piece Langsung ke gubernur Termasuklah kami yang rapat-rapat Partai politik tadi Ya kalau keluar-keluar juga Ngomong-ngomong di media juga Kalau Gubernur Ya ini kan Haknya beliau Hak beliau Jadi apa yang mesti Supaya hal ini Cepat realisasi itu Langkah apa Langkah konkret apa Sebenarnya Kalau mau langkah konkret Ya Selain demo-demo Ya Itu DPRD Kebuatan organ Kumbering Ulu Harusnya Mereka mengambil Inisiatif Apakah Mengajak Ketua-ketua praksi Dari tujuh praksi Di oku ini Langsung Piece to piece Bicara dengan Pak Gubernur Pak Gubernur Sudah terlalu lama PLH Masyarakat sudah mengeluh Pak Gubernur Tolong Pak Gubernur Siapapun juga Pak Gubernur Mau tunjuk Silahkan Atau mungkin cara komunikasi kita Kalian Membuat Gubernur Kalau bahasa kita Tambah luye kali ya Ya itulah Oku ini sayangnya Hanya teriak-teriak Dari jauh Penguingin selama ini Saya ini 65 tahun Umur saya Saya lahir di Batu Raja ini Di oku ini Atau perlu sembah sujud Tidak sama Gubernur Tolong Pak Gubernur Status PJ itu Disegerakan Supaya Aku bisa berbuat Lebih baik Ya sebetulnya Tidak juga etis begitu Karena ini pemerintahan Ya dengan cara Menyuarakan ke publik Mental Dengan cara Ngomong di media Mental Yang belum itu Yang tadi Piece to piece Nah face to piece Dengan Begitu Jadi kita Kita ajak sharing Gubernur itu Apa alasan Pak Gubernur Kok lambat betul Tapi kita tutup dulu Kepentingannya apa sebetulnya Menurut saya PJ ini Saya Kalau saya tidak ada Pemunya kepentingan Tidak ada punya kepentingan Sama sekali Cuman Keresahan Keresahan Yang terjadi Yang terjadi selama ini Dan itu memang Sudah ada buktinya Sudah ada buktinya Saya Saya Sendiri Sebagai kontraktor Tidak bisa Menghubungin Pemda membayar Karena Kas kosong Kalau ada PJ Mungkin ada kebijakan-kebijakan Yang bisa diambil oleh PJ Terus katanya Siap untuk aksi ini Menghadap Ada betul Kalau nanti Tidak juga direspon Setelah Pak Gubernur tahu Apa boleh buat Saya Niat saya ini Kita ini harus bicara Bahwa Hak itu Hak batil Itu batil Kalau Gubernur Hemendero Itu memang benar Kita acungi jempol Memang putera Okuraya Tapi kalau salah Tolong kita ingatkan Itu kesalahan Iya Jadi Makanya Hak katakan hak Batil katakan batil Jangan kita selalu Jangan kita selalu membisu Mungkin kita cukup ya Saya kira cukup Ok Tidak ada lagi Tidak ada lagi Ganjalan Tidak ada Mekan tadi nih Pendapat dari Bung Andi Hamdan Alias Andi Papi Ini murni keresahan Bukan untuk Apa namanya Menjadi perdebatan Ya Bukan Dan nanti kita akan diskusi lagi Kalau ada Kesempatan Nanti kita akan Membuat forum Yang lebih besar lagi Untuk membahas Mengenai hal ini Dengan harapan Oku ya Dapat berjalan Sebagaimana mestinya Oke Kami akhiri Pergesahan pada siang hari ini Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh